Pantai Batu Bengkung Pantai Batu Bengkung, salah satu pantai di Malang Selatan yang saat ini sudah dibuka kembali. Namun sebelumnya alangkah baiknya subscribe dan tekan tanda lonceng. Karena subscribe Anda sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Panorama pantai ini sangat unik, di mana kamu akan menyaksikan bukit-bukit yang cukup dominan. Pantai Batu Bengkung menambah kekayaan pariwisata Malang. Pantai unik ini terletak di desa Gajah Rejo, yang pada saat ini menjadi salah satu cagar alam yang dilindungi. Di sekitar pantai terdapat bukit yang dapat kamu eksplor, kemudian menyaksikan keindahan pantai serta hamparan samudera Hindia dari ketinggian. Meski jalan yang dilalui terjal, banyak pengunjung yang mencoba untuk mendaki bukit tersebut karena ingin menyaksikan keindahan alam yang lebih maksimal. Asal usul penamaan pantai ini erat kaitannya dengan batuan karang yang ada di sekitarnya, jika dilihat dari atas dengan menggunakan drone batuan tersebut berbentuk melengkung dengan diapit oleh dua buah bukit. Ada yang bilang bentuknya seperti seorang wanita yang sedang menggunakan bengkung, yakni istilah lain untuk kain panjang semacam selendang yang biasa digunakan seorang wanita sehabis melahirkan, yang pasti jika dilihat dari ketinggian, bentuknya memang sangat unik dan indah sekali. Paduan warna hijau, biru dan putihnya mempesona. Lokasi pantai batu bengkung berada di Malang Selatan, tepatnya berada di jalur lintas selatan. RT 42 RW 5, Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tiket masuk pantai batu bengkung sangat murah, yakni, tiket masuk sebesar 10 ribu per orang, parkir motor sebesar 5 ribu, parkir mobil sebesar 10 ribu jam operasional pantai batu bengkung ini dibuka mulai hari Senin hingga Minggu selama 24 jam penuh. Meski pantai batu bengkung terbilang baru, namun fasilitas penunjang yang ada cukup memadai. Yakni di antaranya, area parkir yang memadai, toilet umum, musola, warung-warung makanan dan minuman, area untuk mendirikan tenda. Jika berada di ketinggian, kita dapat melihat apapun lebih jelas dan menyeluruh. Nah oleh sebab itu untuk kamu yang hendak menyaksikan keindahan pantai batu bengkung secara keseluruhan dapat mendaki sebuah bukit yang ada di sisi sebelah selatan. Memang untuk mendaki bukit tersebut, kamu harus mengeluarkan tenaga yang cukup ekstra. Karena akses jalannya sangat sempit juga curam, sehingga harus sangat berhati-hati dan waspada. Jangan sampai keseruan menyaksikan panorama alam yang indah berakhir dengan keharuan. Dari atas bukit akan tergambar dengan jelas, birunya samudera Hindia, batu karang yang melengkung di mana seakan menjadi pembatas antara daratan dan lautan, kolam alami yang memanjang di antara batu karang dan pasir, serta hamparan pasirnya yang berwarna putih, dengan keindahan yang seperti itu maka tak heran jika banyak pengunjung yang rela bersusah payah untuk mendaki ke atas bukitnya. Daya tarik yang paling unik ialah adanya sebuah kolam dengan bentuk memanjang, yang berada di antara batuan karang yang cukup tinggi serta hamparan pasirnya. Kolam tersebut sering digunakan pengunjung untuk bermain air atau bahkan mandi, kedalamannya cukup beragam sehingga sebaiknya berhati-hati ketika berada di kolam tersebut apalagi untuk anak-anak. Pantai Batu Bengkung berada di kawasan samudera Hindia, sehingga memiliki ombak yang kencang dan tidak aman untuk berenang di lautannya. Pengelola dari Pantai Batu Bengkung sendiri sangat melarang pengunjung untuk mandi di lautnya, kehadiran kolam alami tersebut seakan menjadi alternatif lain untuk kamu yang ingin bermain air. Pantai Batu Bengkung memiliki pasir yang berwarna putih, sayangnya hamparan pasirnya dihiasi oleh karang-karang sehingga jika tidak menggunakan alas kaki akan terasa sakit. Daya tarik yang terakhir dari Pantai Batu Bengkung ialah lokasi ini dapat digunakan untuk camping alias mendirikan tenda. Terdapat beberapa spot untuk mendirikan tenda, kamu tinggal pilih ingin menikmati panorama alam yang mana. Camping atau berkema di pantai memang berbeda vibe-nya ketika camping di puncak gunung. Ketika berada di pantai, suasana malam akan dipenuhi dengan suara ombak. Jangan lewatkan untuk menyaksikan indahnya sunset dan cantiknya sunrise ya. Oh iya, jika hendak menginap atau camping di Pantai Batu Bengkung biaya parkir kendaraannya berbeda dengan pengunjung yang tidak camping. Terima kasih telah menonton channel kami. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Karena subscribe Anda sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.